hai 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 guys balik lagi di channel rendyzen pada video kali ini saya bakalan bikinin tutorial Bypass premium seluler di iOS 14.7 karena iOS 14.6 tuh nggak bisa dan cara ini berlaku untuk di iPhone 8 plus dan X ya untuk chipset A11 langsung aja disini saya menggunakan laptop Windows ya untuk cekrennya menggunakan jasetek kita masuk ke cekrennya untuk ngejel break ya biasanya kan saya pakai Macbook ini saya coba pakai Asus dan banyak temen-temen juga yang nanya Hai tutorialnya seperti apa ya kayak gini kalian tinggal bikin bootable aja kalian jailbreak Hai habis itu kalian tungguin aja seperti biasa cara untuk jailbreak nya sama ya kayak yang sebelum-sebelumnya Hai cuman ini saya menggunakan Windows langsung jailbreak nya Terima kasih. Oke, setelah di jailbreak selesai, disini kita menggunakan tools iPro. Dan tutorial ini berlaku untuk di iPhone 8 Plus dan X saja ya, dengan chipset A11 Bionic. Untuk chipset lainnya nggak bisa. Untuk chipset lainnya itu, yang nomad itu maksimal di iOS 14.5. Dan 14.6 nggak bisa, 14.7 nggak bisa. Disini saya menggunakan iOS 14.7 Beta 3 dengan menggunakan tools iPro agar kartunya bisa terbaca lagi. Soalnya kalau misalkan tidak menggunakan tools ini dan iOSnya tidak di 14.7 Beta, kartunya tidak akan bisa terbaca lagi meskipun tidak ada Mate-nya. Nah, jadi kalian tinggal langsung klik aja start bypass atau activate bypass. Abis itu, kalian tinggal tungguin. Dan buat kalian yang belum daftar registrasi email dan SN-nya, kalian bisa langsung DM aja untuk registrasi SN-nya. Dan kalian bilang aja untuk misalkan kayak tools iPro Nomad Cellular Premium, bro gitu. Misalkan device-nya apa, nanti kalian bilang aja. Kalian disini tungguin aja sampai kelar, bro. Lumayan sih disini. Oke. Terima kasih telah menonton! Oke, setelah handphonenya selesai, kalian tinggal setup seperti biasa aja. Disini juga kalian bisa melihat kartunya sudah terbaca. Sudah ada tulisannya buy.u. Jadi kalian udah bisa menggunakan lagi kartunya seperti biasa, bro. Dan kalian tinggal setup-setup aja ya disini. Kalian next lagi, continue lagi, continue lagi, lagi. Pencet, nih terserah lah mau pencet yang mana. Baik. Pokoknya caranya kayak gini. Soalnya temen-temen nih, apa namanya, udah lama banyak yang request. Saya gak pernah bikin video tutorial bypass lagi. Pada kesempatan kali ini, saya bikinin. Nah, untuk tutorialnya seperti ini dulu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Oke, jadi sampai segini aja dulu, bro. Videonya jangan lupa di-subscribe dan di-like. Serta di-share ke temen kalian nih. Buat yang teknisi-teknisi bypass. See you and until next time, bye.